Dalam pemberitaan resmi yang beredar beberapa waktu lalu mengungkap bahwa Marvel diam-diam akan mengganti plot twist dari Ant-Man and the Wasp Quantumania So seperti apa ya penjelasannya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown Ketika trailer Ant-Man and the Wasp Quantumania dirilis, ada banyak banget penggemar yang berspekulasi bahwa karakter Avenger terlemah yaitu Scott Lang diperkirakan akan mati dibunuh oleh Kang Nah tapi tahukah kalian kalau ada keanehan di dalam pemberitaan yang dirilis media ternama The Hollywood Reporter Yaitu tepatnya di dalam artikel 100 wanita berpengaruh di industri hiburan tahun 2022 Nah sekarang gue mau kalian perhatikan baik-baik tulisan wartawannya soal profil pengacara Deborah Klein yang memiliki klien produktif seperti Samuel L. Jackson sebagai pemeran Nick Fury Yang melanjutkan perjalanan karirnya di dunia film dengan Secret Invasion dan juga The Marvel Begitu juga dengan Paul Rudd yang lebih banyak memainkan peran Ant-Man dan juga Avengers lainnya So dengan demikian maka hal ini pun dimaknai beberapa teori penggemar yang baru Bahwa bisa saja kalaupun Ant-Man nanti mati dibunuh oleh Kang Maka Scott Lang pun akan selamat atau bahkan kembali dengan lebih banyak dari versi lain dirinya Sementara itu tahukah kalian kalau di dalam komik Avengers nomor yang kedua pun juga memungkinkan kembalinya Ant-Man Ketika itu diceritakan kalau ada varian Kang yang menyelamatkan para anggota Avengers termasuk The Wasp ke dalam limbo Dari pembunuhan yang dilakukan oleh varian Kang lainnya yang sangat jahat dan ingin menghabisi para anggota Avengers ketika mereka masih bayi Nah kejutannya gak berhenti sampai disini ya teman-teman Karena salah satu momen pemusnahan Avenger bayi bisa dibilang mirip dengan salah satu adegan di dalam trailer Ant-Man Quantumania berikut ini Apalagi teori ini pun semakin dipercaya penggemar setelah pernyataan dari Kevin 5G baru-baru ini Bahwa Kang adalah penjahat yang gak bisa dibandingkan dengan Thanos Karena Kang memiliki banyak versi yang unik dengan karakter atau sifatnya yang berbeda-beda So untuk itu bisa jadi pernyataan Kevin 5G ini juga semakin mendukung teori Kalau bakalan ada Kang versi jahat maupun yang versi bayi Nah sekarang silahkan tulis prediksi kalian soal apakah karakter Ant-Man ini akan mati ataukah dia akan tetap selamat Dan seperti biasa kalau kalian suka dengan penjelasan seperti ini Maka jangan lupa untuk subscribe moviespd sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film Gue Adip Ami tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out